Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 46 Ciong Ngeksim Iblis Busuk Aku sudah kalah, mau bunuh silakan Seorang gagah tak takut mati Ciong Ngeksim Meludah Cuh! Manusia sombong dan tolol Apa sukarnya kalau aku hendak membunuhmu? Pada saat itu Song Pangcu berseru Nada suaranya nyaring dan mengandung penuh perasaan marah Orang Si Ciong Kalau engkau berani membunuhnya Kami seluruh anggota Pekeng Pang akan mengadu nyawa dengan gerombolan Hek Imopang Dan kami minta bantuan semua Nghyong yang hadir Mendengar ini, Ciong Ngeksim memandang kesekeliling Dia melihat betapa macam para tamu mengandung permusuhan ditujukan kepadanya Dan dia tahu kalau cuan rumah minta bantuan Mereka semua tentu akan mengeroyok dia dan rombongannya Apalagi pemuda baju hijau yang tadi dirampas kursinya tadi bersorak dan memihak cuan rumah Pemuda itu mengepal kedua tinjunya dan sedang berbisik-bisik ke kanan kiri Membakar semangat para tamu lain dan agaknya sudah siap untuk maju mengeroyok Haha Ciong Ngeksim terkekeh Pekeng Pang mengandalkan keroyokan Pula siapa yang mau membunuh Kami hanya mau menghajar orang yang berani menghina Hek Imopang Setelah berkata demikian, dia mendorong lengan kiri Ciu Hotek ke atas dengan tenaga disentakan Krek Ciu Hotek terbelalak pucat, keringat sebesar kedele-kedele membutir di muka dan di leher Tapi dia menahan nyeri yang membakar itu dengan menggigip bibir sendiri sampai pecah berdarah Ketika lawan mendorongnya, ia terpelanting dan pingsan Sambungan pangkal lengan dan sikunya putus terlepas Suasana menjadi riuh dan bising Semua orang menjadi marah dan penasaran sekali melihat kesadisan orang Hek Imopang itu Murid-murid Pekeng Pang menolong Ciu Hotek yang pingsan Sedangkan Song Pang Ciu segera berusaha mengembalikan letak sambungan tulang-tulang lengan kiri muridnya dan memberi obat Pemuda baju hijau yang menjadi tamu dan sahabat baik Hotek ikut sibuk Ketika dia mengambilkan arak untuk diminumkan sahabatnya yang pingsan itu Dia lewat dekat Song Eksim Si tinggi kurus itu sudah membusungkan dada dan berkata Siapa saja yang berani menentang kami boleh maju satu per satu Pada saat itu si baju hijau lewat membawa guci arak Tiba-tiba tangan Song Eksim menyambar dan tahu-tahu leher baju pemuda itu telah dicengkeramnya Pemuda itu terkejut bukan main Tetapi karena bencinya dia mendelik dan membentak Eh haha, mau apa kau pegang-pegang aku? Song Eksim tersenyum sinis Sejak tadi kamu memperlihatkan sikap anti kepada kami Nah, sekarang kalau ada kepandayan, mari perlihatkan kepada tuanmu Eh, wah, apa-apaan kau ini? Hayo lepaskan aku Siapa yang mau berkelai? Kalau memang gagah dan mau cari lawan, carilah yang sepadan di antara para orang gagah Jangan ganggu setiap orang Huh, kamu punya jago? Suruh dia maju celang Eksim mendorong dan pemuda baju hijau terpelanting Guci araknya terlempar dan isinya tumpah Wah, galak dan jahat sekali si baju hijau merangkak dan mengambil guci-nya Lalu dia menjauhkan diri Sengpangcu sudah tak bisa menahan kesabarannya lagi Orang-orang Hek Imopang ini sungguh keterlaluan Bukan hanya datang mengacau rasa, akan tetapi membuat malu pula pada Pek Engpang dan sudah merobohkan dan melukai empat orang murid kepala Jelas bahwa tidak ada lagi jago di Pek Engpang kecuali dia sendiri Keparat dia membentak dan menyambar sebatang toya besi yang menjadi senjata andalannya dan sekali loncat dia sudah berada di depan Ciong Eksim Ciong Eksim Kami Pek Engpang selamanya tidak pernah mencari permusuhan Akan tetapi bukan berarti kami penakut Kau dan gerombolanmu datang-datang memusuhi kami Biar aku membela Pek Engpang dengan nyawaku Ciong Eksim memandang ketua itu dan bibirnya tersenyum menyeringai penuh ejekan Sikapnya memandang rendah sekali Bagus Pangcu, kau maju sendiri dan bersenjata pula Apakah kau ingin membunuhku? Dan tadi kau melarang aku membunuh muridmu? Hahaha Orang si Ciong Tewas dalam perkelahian adalah wajar dan tidak perlu lagi dibuat penasaran Akan tetapi kau tadi hendak membunuh lawan yang sudah tidak berdaya melawan lagi Itu namanya pengecut Nah, lihat seranganku Ketua Pek Engpang itu menggerakkan Toyanya dan terdengar suara bersuitan Saking cepatnya Toya itu bergerak dan saking kuatnya tenaga yang terkandung di dalamnya Seng Pangcu adalah seorang murid siau limpai yang sudah berani membuka sebuah perguruan silat Ini berarti bahwa tingkat kepandainya sudah tinggi Maka serangan Toyanya pun hebat sekali Akan tetapi ternyata lawannya tak kalah hebatnya Biar hanya bertangan kosong Ciong eksim sama sekali tidak kewalahan menghadapi serangan lawan Dengan cekatan dia mengelap dan berloncatan ke sana sini Kadang-kadang berani menangkis Toya besi dengan tangan dan kakinya Bahkan membalas serangan lawan tiap ada kesempatan Terjadilah pertandingan seru dan mati-matian Para tamu yang menonton perkelahian ini kebanyakan berpihak kepada cuan rumah Mereka semua merasa benci kepada Ciong eksim Walaupun sebagian dari mereka, terutama dari golongan hitam, merasa kagum Terutama pemuda baju hijau yang memang sudah membenci sekali orang Hek Imopang yang tadi menghinanya Dia terang-terangan berpihak kepada song pangcu dan selalu bersorak gembira setiap kali Ciong eksim Nampak terdesak atau kadang-kadang terhuyung Ilmu Toya dari Siao Lim Pai sudah terkenal di dunia persilatan sebagai ilmu silat yang amat tangguh dan sukar dikalahkan Meski si tinggi kurus itu memiliki gerakan ilmu silat yang aneh Dan memiliki tenaga besar dan kekebalan sehingga berani menggunakan kaki tangan untuk menangkis Toya Namun desakan-desakan dari song pangcu kadang-kadang membuat ia kerpetan sekali Tentu saja hal ini melegakan hati para tamu yang mengharapkan agar si sombong itu bisa diberi hajaran keras dan agaknya song pangcu akan mampu melakukan itu Terutama si pemuda baju hijau tiada hentinya bersorak dan bertepuk tangan menjago song pangcu Akan tetapi tiba-tiba terjadi perubahan dalam perkelahian itu Gerakan song pangcu berubah menjadi kacau dan beberapa kali dia nampak ragu-ragu dan bingung Bahkan, dalam keadaan mendesak, dia berbalik terdesak dan sebuah tendangan menyerempet pinggangnya, membuat dia terhuyung Tentu saja para tamu menjadi terkejut dan setelah mendengar seruan-seruan tertahan, suasana menjadi sunyi dan tegang Song pangcu memang terkejut dan bingung Ketika dia sudah mulai berhasil mendesak lawan tadi, mendadak saja di dekat telinganya ada suara Seng pangcu, engkau sudah diketung dari empat penjuru Engkau tidak akan menang Suara ini berulang-ulang berbisik di telinganya dan memaksanya untuk percaya Suara itu demikian penuh dengan daya pengaruh, membuat dia merasa benar-benar dikeroyok dari empat penjuru Tentu saja dia menggerakkan toyanya untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan yang datang dari empat penjuru Karena terbagi, daya tahannya berkurang sehingga diakini terdesak oleh Ciong Eksim yang mulai terkekeh-kekeh lagi Para tamu tidak memperhatikan kakek gendut Bo Anit, padahal kakek inilah yang telah membuat keadaan perkelahian menjadi berubah itu Kakek gendut itu duduk seperti tadi, akan tetapi sekarang pandang matanya ditujukan ke arah muka Seng pangcu, tak pernah berkedip Seorang pemuda yang terselip di antara para tamu muda di panggung yang paling belakang, semenjak tadi sudah mengikuti semua peristiwa itu dengan penuh perhatian Beberapa kali pemuda ini mengerutkan kening, akan tetapi wajahnya yang gagah itu selalu tersenyum Pemuda ini berpakaian sederhana dan dari pakaian, sikap dan gerak-geriknya sama sekali tidak terbayang bahwa dia pandai ilmu silat Sikapnya sederhana sekali walaupun wajahnya amat gagah Padahal, dia bukan sembelarang orang, tetapi seorang pendekar muda yang amat liai, memiliki kesaktian Pemuda ini adalah sumat Ceng Leong Sejak munculnya gerombolan baju hitam, Ceng Leong sudah mengenal mereka Dia mengenal pula kakek gendut Bo Anit dan tahu bahwa mereka adalah bekas anak buah gurunya, Mendiang Hek Imoong Dan Bo Anit memang seorang di antara para murid Hek Imoong Baru satu dua kali dia bertemu dengan Bo Anit yang masih terhitung suhengnya Walaupun tadinya dia tidak mau mengaku guru terhadap Hek Imoong dan menjelang akhir hidup Raja Iblis itu dia mengakuinya Tadinya Ceng Leong yang sedang melakukan perantauan mewakili ayahnya tidak ingin mencampuri perkelahian itu selama perkelahian dilakukan dengan adil Akan tetapi, kini dia tahu akan kecurangan Bo Anit yang menggunakan kekuatan sihir atau ilmu hitam untuk membantu Ceng Eksim dan mengacau batin Song Pangcu Hal ini membuat Ceng Leong penasaran sekali Dipungutnya sebutir kacang dari tempat hidangan di atas meja dan tanpa diketahui para tamu yang menonton perkelahian dengan tegang melihat Song Pangcu terdersak Ceng Leong mencintikan jarinya membuat sebutir kacang itu meluncur dengan kecepatan luar biasa ke arah Bo Anitung Kacang itu menyambar hidung yang besar pesek itu dan biarpun hanya sebutir kacang Tetapi karena diluncurkan melalui sentilan jari tangan yang bertenaga sinkang amat kuatnya Tiada ubahnya sebutir peluru baja saja Aduh si gendut mengeluh dan cepat merabah batang hidungnya yang ternyata sudah bengkak Dia terkejut dan heran, mengira tentu ada lebah yang tadi menyengatnya Akan tetapi tentu saja gangguan ini sudah cukup membuyarkan pengaruh ilmu hitamnya terhadap Song Pangcu Sialan gerutunya Masih untung baginya bahwa peristiwa yang menimpa dirinya itu tidak diketahui orang lain Apalagi kini muridnya tak perlu dibantunya lagi karena Ceng Eksim telah berhasil merampas Toya lawan Memang benar Kini keadaan Song Pangcu makin payah Lawannya berhasil memukul pundaknya dan merampas Toya Dan sambil tertawa berlagak, Ceng Eksim yang juga ternyata pandai main Toya itu memainkan Toyanya dan menyerang Song Pangcu kalang kabut Tentu saja beberapa kali gebukan mengenai tubuh ketua Pekeng Pang itu Akan tetapi orang gagah ini pantang menyerah dan melawan terus dengan mati-matian Semua tamu memandang gelisah Bahkan pemuda baju hijau beberapa kali menutupi muka dengan tangan ketika Toya menyambar ke arah kepala Song Pangcu Seolah takut melihat kepala itu pecah berhamburan Tiba-tiba sebuah tendangan keras mengenai paha Song Pangcu yang sudah terdesak Membuat ketua ini terpelanting dan ketika Toya menyambar ke arah kepalanya Agaknya apa yang dikhawatirkan pemuda baju hijau itu akan terjadi Kalau saja Song Pangcu tidak cepat menggulingkan tubuhnya menjauh Dar Bunga api berpijar ketika ujung Toya menghajar lantai Sebelum Song Eksim sempat menyerang lagi Para murid Pekeng Pang telah menolong guru mereka dan memapahnya ke pinggir Song Eksim bertolak pinggang bertongkat Toya Memandang marah kepada seorang pemuda sederhana bertubuh tinggi besar yang sudah berdiri menghadangnya Hem, siapakah kamu? Apakah kamu murid Pekeng Pang yang sudah bosan hidup? Tanyanya dengan senyum mengejek Cheng Leong tersenyum dan menggelengkan kepalanya Bukan, aku bukanlah murid Pekeng Pang Tapi karena aku menjadi tamu Pekeng Pai Tentu saja aku tak mungkin membiarkan Hekau mengacau di sini Wajah Ciong Eksim berubah menjadi merah dan matanya mendelik Julukanku adalah Hekau, Macan Hitam, bukan Hekau, Anjing Hitam Bentaknya Ahaha, begitukah? Tapi seekor harimau biasanya gagah perkasa, lebih banyak berbuat daripada bersuara, sedangkan engkau menggonggong saja dan menggigit bagaikan anjing Tentu saja sikap dan kata-kata yang dikeluarkan Cheng Leong menyenangkan hati para tamu Akan tetapi mereka merasa heran dan khawatir Apakah pemuda ini sudah gila atau bosan hidup? Si tinggi kurus yang berjuluk Hekau ini jelas lihai bukan main sehingga Song Pangcu sendiri pun kalah olehnya Bagaimana seorang pemuda tidak ternama berani bersikap seperti itu? Padahal pemuda itu hanya seorang tamu dari panggung tamu biasa atau panggung paling belakang Dan pemuda itu walaupun tubuhnya tinggi besar, sikapnya seperti seorang pemuda dusun yang bodoh Dapat dibayangkan betapa marahnya Ciong Eksim mendengar ucapan itu Saking marahnya dia hanya mendelik saja, tidak mampu mengeluarkan kata-kata Cheng Leong amat benci kepada kekejaman orang ini Maka dia sengaja hendak mempermainkan dan memberi hajaran agar orang ini menjadi kapok Engkau seperti anjing pencurit tulang, buktinya Toya orang lain kau pertahankan saja Semakin marahlah Ciong Eksim Dia segera membanting Toya besi itu sampai Toya itu menancap setengahnya ke dalam lantai Cheng Leong memelekan lidah seperti orang heran Wah, kau mensulap ya? Tentu pakai akal bulus Dia lalu menghampiri Toya itu dan merabah-rabah sambil taleng-geleng kepala Sikap yang ketolol-tololan itu membuat para tamu tak puas Mereka mengharapkan jagoan tangguh yang akan maju melawan si tinggi kurus itu Baru Ciong Eksim itu saja begitu lihai Apalagi kalau gurunya, kakek gendut itu Semua orang bergidik Agaknya di jari terhadap kakek inilah yang membuat orang-orang gagah di situ tidak ada yang maju Dan kini yang maju seorang pemuda mentah Ciong Eksim sendiri heran dan ragu melihat sikap Cheng Leong Kalau pemuda ini gila, tentu tak patut dilawannya Maka dia memberi syarat kepada seorang anak buahnya Hajar tikus ini sampai terkencing-kencing minta ampun katanya Sekali tubuhnya melayang, dia sudah melompat ke dekat suhunya duduk Menyambar sebuah kursi kosong dan duduk tanpa mempedulikan para tamu kehormatan lain Dia malah menggulung kedua lengan bajunya dan para tamu melihat betapa kedua lengan si kurus ini berwarna hitam memiru seperti besi saja Anak buah Hek Imopang itu bertubuh tinggi besar, satu kepala lebih tinggi daripada Cheng Leong Matanya besar beringas, kumis, jenggot dan cambangnya lebat sekali dan kelihatan kuat menyeramkam Menerima perintah pemimpinnya, dia melangkah maju menghadapi Cheng Leong sambil menyeringai Hehehe, aku akan menghajarmu sampai kau terkencing-kencing minta ampun, hehehe Dia nampak gembira sekali dengan tugasnya seperti seekor kucing disuruh menerkam tikus Karena memandang rendah lawannya, dia tidak meraba golok besar yang terselip di punggungnya Cheng Leong hanya tersenyum dan berbiri senaknya saja, tanpa memasang kuda-kuda seperti lajimnya orang yang menghadapi perkelahian Si cambang bauk terbahak, lalu menggereng sambil mengembangkan kedua lengannya dan menubruk Hehehe, semua tamu melihat betapa raksasa itu menerkam luput karena Cheng Leong lari ke samping dan Si cambang bauk itu terjerungus dan jatuh menelungkup Mukanya mencium lantai dan kontan saja hidungnya yang besar menjadi penyuk berdarah Meledaklah sorak-sorai dan suara ketawa Semua orang menganggap betapa tolonya orang Hek Imopang itu Hanya lagatnya saja yang kering tapi menubruk luput saja jatuh sendiri Hanya cirang eksim dan gurunya yang merasa heran Si cambang bauk itu mereka tahu bukan orang tolol Sama sekali tidak lemah karena ilmu silatnya tinggi Jauh lebih menang dibandingkan dengan murid-murid kepala pekengpang tadi Tapi, mengapa menyerang luput saja bisa terbanting dan terjerembab Eh, berwok, kau mencari kata? Atau memang kesukaanmu menciumi lantai? Jangan keras-keras, tuh hidungmu penyok Cheng Leong mengejek dan semua orang Terutama pemuda baju hijau, tertawa gembira sekali Tentu saja raksasa berwok itu pun terkejut dan marah Kerekamannya tadi luput Hal ini tidak aneh karena pemuda yang ketakutan itu lari mengelak Akan tetapi kenapa dia jatuh tertelungkuk? Tentu tadi kakinya tersandung Pikirnya sambil bangkit dan menyeka darah dari hidungnya Sialan, perih dan ngeri juga pikirnya Tetapi dia harus menjaga gengsi Malu kalau harus menghadapi pemuda ingusan ini dengan senjatanya Keparat, kakiku tersandung dan tergelincir gerutunya Bocah tolol, rasakan ini Dan kakinya yang panjang itu pun menyambar dengan tendangan yang Kalau mengenai tubuh Cheng Leong tentu akan membuat tubuh itu terlempar jauh Seperti bola ditendang Akan tetapi Cheng Leong meloncat dengan sikap orang ketakutan Wah, menendang Wah, luput Tendangan itu luput dan, agaknya, demikian anggapan semua orang Tendangan itu terlalu keras sehingga ketika luput tubuh Raksasa Berwok itu melambung ke atas Lalu jatuh tunggang-langgang Hahaha, hihi, heh Lucu Lucu si pemuda baju hijau kini tertawa-tawa dan semua orang pun tertawa Memang ulah si Raksasa seperti badut saja Raksasa Berwok semakin marah Ia bangkit dan memegangi pantatnya yang tadi terbanting keras Meski dia sendiri tidak mengerti mengapa dia bisa terbanting hanya karena luput menendang saja Tetapi kemarahan membuat dia tidak peduli Dicabutnya golok besarnya yang berkilauan itu Wah, curang Pakai senjata segala Curang Licik pemuda baju hijau berteriak-teriak khawatir dan para tamu pun memandang gelisah Akan tetapi pemuda sederhana itu nampak tenang-tenang saja Wah, monyet hutan, mau apa kau bawa golok? Mau menyembelih babi? Hati-hati, bisa kena tubuhmu sendiri Ceng Leong mengejek Bangsa Raksasa Berwok itu mengayun goloknya dan dengan sikap yang lucu Ceng Leong pura-pura ketakutan Mengelap ke kanan-kiri Lari ke sana-sini akan tetapi terus dikejar oleh lawannya Ketika dia berlari dekat pemuda baju hijau Pemuda itu cepat mengacungkan sebatang pedang yang entah diperoleh dari mana Saudara yang baik, pergunakanlah pedang ini Aku, aku tidak bisa menggunakan pedang Kata Ceng Leong sambil menyambar sebuah bangku Ketika si berwok membacokan goloknya Dia menangkis dengan kaku, menggunakan bangku Krak Empat batang kaki bangku itu terbabat putus akan tetapi si raksasa berwok berteriak menganduh dan goloknya terlempar ke lantai Dia sendiri bergulingan di atas lantai sambil merintih-rintih Kiranya empat potong kaki bangku yang putus itu secara aneh meluncur dan semua menancap di tubuh raksasa itu Dua di kedua pundak, satu menembus paha dan satu lagi menancap betis Dapat dibayangkan nyerinya dan ketika para anak buah Hek Imopang menggotongnya Nampak jelas raksasa itu terkencing-kencing saking nyerinya Terdengar ledakan sorak-sorai menyambut kemenangan pemuda sederhana itu Walaupun mereka masih mengira bahwa kemenangan Ceng Leong hanya dapat terjadi karena nasib baik saja Pemuda itu demikian pandainya berpura-pura sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia memang ilmunya jauh lebih tinggi Dapat dimengerti betapa marahnya hati Ceng Eksim melihat anak buahnya yang diharapkan akan menghajar pemuda itu sampai terkencing-kencing malah sebaliknya dipukul roboh sampai terkencing-kencing Dia mengeluarkan suara lengkingan panjang dan tubuhnya sudah meluncur ke depan Kini dia berhadapan dengan Ceng Leong yang masih berdiri tegak sambil tersenyum-senyum Ha, rupanya si Hek Kau datang menggong-gong lagi ejeknya Para tamu tertawa gembira melihat ada orang berani mempermainkan Ceng Eksim yang liai itu Walaupun hati mereka masih khawatir memikirkan keselamatan pemuda yang pemberani itu Yang menggelisahkan adalah karena gerakan-gerakan pemuda itu sama sekali tidak membayangkan kepandaian silat Tetapi memperoleh kemenangan secara kebetulan saja Dan yang paling khawatir adalah pemuda baju hijau yang segera mendekati Ceng Leong Saudara yang baik, berhati-hatilah menghadapi iblis ini Dia lihai sekali, sebaiknya dikeroyok saja Ceng Eksim membanting kaki sehingga lantai tergetar dan si baju hijau terkejut Cepat meloncat ke belakang karena takut dipukul Ih, galak benar katanya sambil mundur kembali dan dia pun lalu mengejek dengan meniru suara anjing menyalak-nyalak Huk, huk-huk, semua tamu tertawa Meski hatinya marah sekali Ciong Eksim maklum betapa semua tamu berpihak tuan rumah Maka dia tidak berani sembarangan mengejar pemuda itu dan mengamuk di antara para tamu Sudahlah orang Ciong, tidak perlu mengumbar kemarahan Akulah lawanmu dan marilah perlihatkan apakah kepandaianmu selihai mulutmu yang sombong Kata Ceng Lio, bocah setan Kalau aku tak dapat merobek-robek kulit dagingmu, mematah-matahkan tulang-tulangmu dan menghancurkan kepalamu Jangan aku disebut hek hou, macan hitam, lagi Memang engkau anjing hitam, bukan macan hitam Huk-huk-huk pemuda baju hijau mengejek di tengah-tengah para tamu Di tempat yang aman, sambil duduk di atas bangku dan seperti semua tamu lain Dia nonton dengan hati penuh ketegangan Ciong Eksim tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi saking marahnya Tubuhnya menerjang maju, kaki tangannya bergerak aneh dan dia sudah mengirim pukulan dan tendangan bertubi-tubi Setiap pukulan atau tendangan amat kuat dan mendatangkan angin bersiutan dan terkena sekali tendangan atau pukulan itu tentu amat berbahaya Akan tetapi Ceng Lio mengenal gerakan jurus-jurus itu sebagai ilmu silat khas dari Hek Imopang, tingkat pertengahan Tentu saja tidak ada artinya bagi Ceng Lio dan walaupun tanpa melakukan gerakan silat Dengan langkah-langkah kaki yang memiliki dasar sama, dengan mudah dia dapat mengelak dari semua serangan itu Kini baru para tamu mulai mengerti atau setidaknya mulai menduga bahwa pemuda sederhana itu seorang yang lihai sekali Walaupun tidak kelihatan bersilat, hanya melangkah ke sana-sini dan meliuk-liukan tubuh Pemuda itu sudah mampu mengelak dari semua pukulan dan tendangan yang sedemikian dasyatnya Si baju hijau girang dan kagum, berjingkrak-jingkrak sambil bertepuk tangan melihat betapa semua serangan si tinggi kurus gagal Dan Ciong Eksin kini pun tahu bahwa lawannya tadi hanya berpura-pura saja Lawannya ini ternyata lihai karena agaknya sudah tahu akan perkembangan jurus-jurus serangannya Sehingga dapat menghindar dengan cepat, membuat semua pukulan dan tendangannya mengenai tempat kosong Mampuslah Wuut dia berteriak Kini dia menggerakkan dan mengerahkan tenaga Sinkang pada tangan kirinya dan mencengkeram Cengkeramannya ini tak mungkin dihilangkan karena setiap pelakan akan dikejar terus oleh tangan kirinya Ceng Leong yang merasa sudah cukup mempermainkan lawan Mengenal jurus yang diberi nama Hek Mosho Mau Iblis Sitang menyisir rambut Ini Dia pun tahu bahwa mengelap tidak akan ada gunanya Maka dia mulai menghajar iblis kejam itu dengan tangkisannya pada tangan kiri lawannya Sambil dia mengerahkan tenaga dengan gaya memotong dan memuntir Krek Aduh Tubuh Ceng Eksim terbawa memutar dan mukanya pucat sekali menahan rasanya di ketika dia memegangi lengan kirinya dengan lengan kanan Kiranya tulang kirinya, di bawah siku, telah patah Akan tetapi dasar jahat dan bandel, dia menyelipkan tangan kiri yang sudah lumpuh itu diikat pinggangnya Matanya beringas dan merah memandang kepada Ceng Leong Hiyaat Tiba-tiba dia menerjang dengan tangan kanan Kali ini tangannya menghantam dengan jari-jari terbuka ke arah perut Ceng Leong untuk dilanjutkan dengan cengkeraman ke arah kemaluan Sebuah serangan yang amat keji dan berbahaya sekali Betapa kaget hati para tamu yang pandai mensilat saat melihat betapa Ceng Leong menghadapi serangan ini dengan tenang saja, tanpa mengelak dan tanpa menangkis Tentu akan pecah perut pemuda itu disambar tangan terbuka yang tak kalah kuatnya dari golok itu Cep! Tangan itu amblas seperti menancap ke dalam perut sampai sebatas pergelangan Semua tamu terbelalak Pemuda baju hijau bangkit berdiri dan menahan jeritannya Akan tetapi wajah Ceng Leong tetap tersenyum Sebaliknya, wajah Ceng Eksim menyeringai kesakitan Dia merasa betapa tangannya seperti masuk ke dalam tungku api Rasanya panas seperti terbakar Tentu saja dia berkutatan, meronta untuk menarik kembali tangan kanannya Akan tetapi tangannya tak mampu dilepaskan, seperti terjepit catut yang membara Aduh-duh-duh tak terasa lagi dia menjerit-jerit dan tiba-tiba tangan kiri Ceng Leong menabas ke bawah Krek! Tangan Ceng Leong yang mengandung tenaga sakti dari pulau es itu memukul lengan kanan itu dan patah pulalah tulang kanan Ceng Eksim Ketika perut Ceng Leong melepaskan tangan itu, lengan kanan si tinggi kurus itu tergantung lumpuh Semua orang bersorak ramai Pemuda baju hijau yang tadinya khawatir sekali, kini demikian lega hatinya Dia menjatuhkan dirinya di atas bangku dan tertawa-tawa Hahaha hehehe Anjing hitam kena gebuk, patah kedua kaki depannya Apakah masih bisa menggonggong? Huk-huk hehehe, dia tertawa terpingkal-pingkal sampai terjungkal dari atas bangku Kini setelah kedua lengannya patah tulangnya dan tidak dapat dipergunakan untuk menyerang lagi Baru Ceng Eksim sadar Matanya seperti baru terbuka bahwa yang dilawannya adalah seorang sakti yang luar biasa sekali lihainya Akan tetapi semua tamu menyaksikannya dan dia ditertawakan semua orang Lebih baik mati daripada mundur dengan nama wancur Dia berteriak seperti gerengan binatang buas dan dengan nekat yang menyerang Menggunakan kaki kanan untuk menendang, disusul kaki kiri Karena dia menggunakan ilmu tendangan meloncat ini harus disertai gerakan kedua lengan untuk mengatur keseimbangan Akan tetapi kedua lengannya sudah lumpuh dan dia menendang dengan nekat Ceng Leong memang ingin memberi hajaran yang setimpal atas kekejaman orang ini terhadap tempat murid kepala dan ketua pekengpang tadi Maka kini ia menggerakkan tangan dengan cepat, mengetuk ke arah kedua kaki yang saling susul itu dari samping setelah dia melangkah dengan lakannya Krak, krak Dua batang tulang kaki itu pun tidak kuat menahan ketukan tangan Ceng Leong dan patah seketika Tubuh yang kini sudah lumpuh kaki tangannya itu terbanting jatuh Ceng Leong menendang dan tubuh itu lalu terlempar jauh sekali sampai keluar rumah dan terbanting ke atas tanah di pinggir jalan Para tamu bersorak dirang Mereka semua baru merasa kagum dan terkejut, menduga siapa gerangan pemuda perkasa ini Seng Pangcu sendiri bersama para muridnya juga merasa gembira dan terheran-heran karena mereka pun tidak mengenal tamu itu Tiba-tiba suara bentakan hebat menggetarkan seluruh ruangan dan para tamu terkejut dan berhenti bergembira Semua mata memandang kepada kakek gendut yang nampak sudah bangkit berdiri dan mengangkat tongkat hitamnya di atas kepala Kakek yang disebut dengan nama Boanitsuhu itulah yang barusan tadi mengeluarkan bentakan atau teriakan yang menggetarkan ruangan itu Kini semua tamu melihat betapa kakek ini melangkah turun dari panggung kehormatan, menghampiri Ceng Leong dengan langkah tegap dan muka keruh Sikapnya penuh hancaman dan menyeramkan Akan tetapi sekarang para tamu mulai percaya akan kemampuan pemuda itu dan mengharapkan pemuda itu akan dapat mengalahkan pula pemimpin Hek Imopang ini Setelah berhadapan dengan Ceng Leong, kakek gendut itu lantas mengangkat tongkat hitamnya ke atas, memutar-mutar tongkat itu sehingga ujungnya membentuk suatu lingkaran hitam Dan terdengarlah suaranya yang menggelegar dan menggeledek penuh getaran yang mengandung wibawa yang amat kuat Orang muda, aku perintahkan kamu Berlututlah dan jilatilah sepatuku sampai bersih Haa'a'i'it Bukan main dasyatnya suara bentakan ini sehingga di antara para tamu bahkan ada yang tiba-tiba berlutut tanpa dapat mereka pertahankan lagi Semua orang menonton dengan tegang dan terpesona Akan tetapi Ceng Leong nampak tenang saja, masih berdiri tegak menatap wajah kakek itu Dua pasang metu saling pandang dan saling serang Sepasang metu Ceng Leong semakin mencorong dan nampak betapa dalam adu metu ini Akhirnya Bu Anit berkedip beberapa kali, tak dapat menahan matanya yang terasa perih dan panas Kemudian, Ceng Leong mengangkat tangan kiri membuat gerakan seperti menggapai ke arah Bu Anit sambil berkata, suaranya halus dan ramah sekali Bu Anit, engkau ingin sekali berlutut dan menjilati sepatuku sampai bersih Aku akan senang sekali, silakan Bu Anit, penuhi keinginan itu Berlututlah dan jilati sepatuku Semua orang nampak heran sekali, dan Bu Anit nampak betapa tubuhnya menegang Beberapa kali kepalanya digeleng keras-keras akan tetapi sepasang matanya mulai pudar kehilangan cahaya Dan akhirnya dia pun berlutut, merangkak maju lalu mulai Menjilati sepatu Ceng Leong seperti seekor anjing besar menjilati kaki majikannya Tentu saja peristiwa aneh ini membuat semua orang melongo keheranan Mereka masih belum mengerti bahwa tadi antara kakek gendut dan pemuda itu telah terjadi suatu pertandingan sihir Bu Anit telah menjadi korban sihirnya sendiri yang telah dikembalikan oleh Ceng Leong Seperti diketahui, pemuda ini ketika digembleng oleh orang tuanya sendiri selama 3 tahun terakhir ini Telah mempelajari ilmu sihir dari ibunya sendiri Maka, menghadapi ilmu sihir Bu Anit yang mempelajari dari mendiang Hei Moong Tentu saja dia sudah mengenal baik sihir itu dan dapat mengalahkannya dengan mudah Hanya sebentar saja para tamu terbelalak melihat Bu Anit menjilati sepatu Ceng Leong Segera terdengar sorak-sorai dan ketawa meledak-ledak dan hal ini mengguncang Bu Anit ke dalam kesadarannya kembali Mukanya menjadi pucat sekali dan dia segera menggereng langsung menyerang Ceng Leong dengan tongkatnya dari posisi berlutut itu Akan tetapi Ceng Leong sudah bersiap-siap dan dapat mengelak dengan loncatan ke belakang Bu Anit meloncat bangun Sejenaknya ia memandang, mukanya sebentar pucat sebentar merah Kemudian dia mulai memainkan toyanya, diputar-putar cepat sekali di sekeliling tubuh sebelum menyerang Terdengar suara berdesing-desing dan tongkat itu lenyap bentuknya Berubah menjadi gulungan sinar hitam lebar yang menyelimuti tubuh kakek gendut itu dan angin menyambar-nyambar ke depan Namun, Ceng Leong kini tidak mau main-main lagi Dia pun mulai menggerakkan kaki tangannya, memasang kuda-kuda yang kokoh dan nampak betapa indah dan gagahnya Dia mengatur sikap untuk menghadapi lawan yang bersenjata tongkat itu Sikapnya ini tentu saja mengundang pujian dan sekarang baru semua tamu tahu betapa indah dan gagahnya gaya permainan silat pemuda itu Ha'a piit bu Anit membentak dan mulailah dia menyerang Ha'am Ceng Leong mengelak dan ketika gulungan sinar hitam itu menyelimutinya Tubuh pemuda ini pun lenyap berubah menjadi bayangan putih yang berkelebat cepat sekali menyelinap di antara sinar hitam Menyambar-nyambar ke sana-sini Para tamu mengikuti pertandingan yang seru ini dengan hati tegang Maklum bahwa yang berkelahi adalah dua orang yang tinggi ilmu silatnya Jurus demi jurus berlangsung dengan cepatnya dan semakin lama bu Anit semakin terkejut dan heran Juga hatinya mulai merasa gentar ketika pemuda ini seolah-olah mengenal semua gerakannya dan bahkan berani menangkis tongkatnya dengan lengan tangan Plak! Duk! Tangkisan itu membuat tubuh bu Anit terhuyung dan terpelanting Nyaris roboh kalau saja dia tidak cepat menjatuhkan diri dan bergulingan Tahan dulu bentaknya ketika meloncat berdiri, melintangkan tongkatnya, napasnya terengah-engah Belum pernah dia bertanding dengan lawan setangguh ini dan selain gentar, dia pun ingin tahu siapa sebenarnya pemuda ini Sebelum engkau mati di ujung tongkatku, katakanlah dulu siapa engkau agar tidak mati tanpa nama Para tamu juga menantikan jawaban pemuda itu dengan tak sabar karena mereka pun ingin sekali mengetahui siapa gerangan pemuda yang amat perkasa itu Kini Cheng Leong menghentikan sikapnya yang main-main dan pandang matanya mencorong penuh wibawa Bu Anit, engkau seorang murid murtad Hek Imopang telah bubar atau dibubarkan oleh gurumu dan melarang kalian bergerak dengan nama perkumpulan itu Akan tetapi engkau berani memimpin anak buah, bertindak liar dan sewenang-wenang dengan menggunakan nama Hek Imopang Mendengar ini Bu Anit terkejut sekali Dia memandang tajam penuh perhatian, dan dia pun teringat pemuda cilik yang dulu menjadi tawanan dari Pulau Es kemudian menjadi murid Hek Imopang itu Kamu? Kamu, bocah dari Pulau Es itu? Kamu suma Cheng Leong? Bagus kalau masih ingat padaku Hah! Sejak dahulu aku ingin membunuhmu dan sekaranglah baru terbuka kesempatan itu Bu Anit menggereng seperti binatang buas Tidak menggunakan sihir lagi karena tadipun dia mendapat malu ketika menggunakan sihirnya Kini dia mengerahkan segala ilmu dan tenaganya, menyerang dengan dasyat Cheng Leong tak mau memberi hati lagi Ia mengelak, menangkis dan membalas dengan lebih cepat lagi Para tamu menjadi berisik, dan mereka saling berbisik membicarakan pemuda itu Mendegar bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda Pulau Es yang sesuma Semua orang menjadi kaget dan kagum Tahulah mereka bahwa pemuda ini adalah keturunan pendekar super sakti dari Pulau Es yang namanya di dunia perselatan seperti dewa saja Pada waktu itu, tingkat ilmu kepandayan Cheng Leong jauh lebih tinggi daripada Bu Anit Bahkan kini setelah dia menerima gemblengan dari ayah bundanya selama 3 tahun terakhir ini Andai masih hidup, Hek Imoong sendiri belum tentu dapat menandinginya Bahkan sumakianmu sendiri harus mengakui bahwa setelah mengusai ilmu-ilmu Pulau Es dan ilmu-ilmu dari Hek Imoong Puteranya itu jauh lebih liai darinya sendiri Betapapun, Cheng Leong tidak dapat melupakan mendiang Hek Imoong, bekas gurunya yang amat menyayanginya Dia tahu bahwa Bu Anit pernah menjadi kepercayaan Hek Imoong Maka mengingat mendiang gurunya itu, tiba-tiba dia merasa tidak tega untuk membunuh Bu Anit Pada saat tongkat itu meluncur ke arah tenggorokannya, Cheng Leong meloncat ke samping dan tiba-tiba ujung tongkat itu mengeluarkan uap hitam yang menyambar ke arah muka Cheng Leong Pemuda ini tidak terkejut karena dia sudah mengenal uap beracun yang keluar dari ujung tongkat Dia pun membuka mulut dan uap hitam itu buyar, bahkan kini membalik terdorong oleh uap panas yang menyambar dari mulut Cheng Leong Tok Hwe Eji, hawa api beracun Bu Anit berseru kaget saat hawa panas menyengat mukanya Ketika itu sebuah totokan jari tangan Cheng Leong melumpuhkan tangannya dan tongkat hitam itu pun pindah tangan Sebelum Bu Anit mampu mengelak, tongkatnya sendiri telah mengalungi leharnya Tongkat itu telah ditekuk oleh tangan Cheng Leong dan kini mengalungi leharnya dengan kuat Dua kali totokan lagi membuat kaki tangan Bu Anit menjadi lumpuh dan dia pun roboh terguling Pergilah, dan mulai hari ini bubarkan perkumpulanmu dan jangan lagi mengacau dunia dengan nama Hek Imo Pangkata Cheng Leong mengulang larangan mendiang Hek Imo Ong Dia kemudian memberi isyarat kepada para anak buah baju hitam yang segera menggotong tubuh Bu Anit dan Cheong Eksin meninggalkan tempat itu tanpa banyak cakap lagi Tentu saja kemenangan ini disambut dengan gembira dan kagum oleh para tamu Mereka mengeluh-eluhkan pemuda itu, apalagi ketika Cheng Leong memperkenalkan diri sebagai putra sumakian Bu Pendekar sakti yang setengah mengasingkan diri di dusun Hangcun di tepi sungai Wong Ho itu Dalam kesempatan ini, dengan cerdik Cheng Leong memilih-milih beberapa orang tokoh Cheng Ho yang gagah dan bersemangat untuk diajak bicara tentang negara dan bangsa yang dijajah, tentang kepahlawanan dan akhirnya dia pun berhasil membangkitkan dan membakar semangat beberapa orang pendekar yang menyatakan kebulatan tekadnya untuk membantu perjuangan mengusir penjajah apabila saatnya tiba Juga mereka berjanji untuk menarik kawan-kawan sehaluan agar memperkuat barisan para patriot dan mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu membantu bila mana saatnya tiba Dengan hati gembira dan puas Cheng Leong meninggalkan Namsan untuk mengunjungi kota raja dalam tugasnya mendekati dan menjajagi hati Jenderal Kau Chin Leong Sumakian Li dan istrinya tentu saja menerima berita keluarga Kau dengan gembira dan terharu Pendekar ini sudah merasa bersalah besar terhadap keluarga Kau dan terhadap putrinya sendiri Maka kini dia menyetujui saja ketika menerima berita bahwa pernikahan antara Sumahui dan Kau Chin Leong akan segera diresmikan di rumah keluarga Kau atau di rumah Jenderal Muda itu Mereka telah merasa salah langkah Putri mereka sudah merayakan pernikahannya dengan Loh Teg Chiang di Tianjin Tak mungkin mereka dapat merayakan lagi di Tianjin apalagi menikah dengan pria lain sedangkan perjodohan putri mereka dengan Loh Teg Chiang belum lagi diceraikan secara resmi Tentu umum mengira Sumahui adalah istri yang sah dari Loh Teg Chiang Karena keadaan ini pula perayaan pernikahan antara Sumahui dan Kau Chin Leong diadakan dengan amat bersahaja, amat sederhana Keluarga Kau tidak mengundang banyak tamu, hanya keluarga dekat dan rekan-rekan Jenderal Kau saja yang hadir Dari pihak keluarga Sumah, yang hadir hanya Tian Bu, istrinya dan putra mereka saja Sumah Chang Leong masih belum berhasil bicara mengenai negara dengan Chin Leong Dia harus hati-hati karena Jenderal Muda itu nampak amat disayang Kaisar, juga Jenderal itu kelihatan amat setia Biarpun ada ikatan keluarga melalui Sumahui, akan tetapi kalau sampai dia salah berbicara dan Jenderal itu lebih berat terhadap Kaisar Tentu perjuangan akan menghadapi jalan buntu atau setidaknya menghadapi penghalang besar Inilah sebabnya, kenapa sampai dia hadir sebagai tamu perayaan pernikahan itu, Cheng Leong masih belum pernah bicara tentang negara dan perjuangan Yang menyedihkan hati Sumahui adalah tidak hadirnya Sumah Chang Bun Kepada ayah bundanya, juga kepada suaminya, terpaksa dia berterus terang tentang keadaan Chang Bun yang mempunyai kelainan itu Mendengar ini Kim Hue Eli lalu membanting-banting kaki kanan dan menjambak rambut sendiri Dosaku, semua akibat dosaku Tian telah mengutuk aku sehingga anak-anakku yang mengalami hukuman Ah, dulu aku adalah seorang wanita sesat, seorang gadis iblis yang liar Ah, suamiku, kenapa engkau memilih seorang perempuan macam aku sehingga kini engkau dan anak-anakmu ikut menderita wanita ini menangis Sumah Tian Li cepat merangkulnya Husah, jangan berkata begitu, istriku Semua ini sudah terjadi Daripada mengeluh dan menyesali hal-hal yang lalu Lebih baik kita berusaha memberikan jalan keluar untuk putera kita itu kelak setelah selesai urusan pernikahan Hui Ji Sumahui dan Chin Leong, dua orang lain kecuali Sumah Tian Li dan Kim Hue Eli yang tahu keadaan Chang Bun, merasa terharu Sumahui cepat menceritakan kepada orang tuanya perihal gangga nanda Harap ayah dan ibu tenang saja Aku rasa usahaku bersama gangga akan berhasil baik Siapa itu gangga tanya ibunya Pemuda tampan dari butan itu tanya Chin Leong Sumahui menoleh kepada calon suaminya sambil tersenyum Dia bukan pemuda, melainkan pemudi Dan dia adalah putri tunggal dari putri Shanti Dewi dari butan Ah, putri angtek hoat Sumah Tian Li memotong Sumahui mengangguk lalu berceritalah ia Betapa Chiang Bun bertemu dengan gadis butan yang menyamar pria bernama gangga nanda dan menjadi sahabat baik Bun te telah jatuh cinta kepada gangga yang dianggapnya pria Dan dia gelisah sekali, tetapi tak mampu berpisah dari gangga Dan aku telah menceritakan perihal diri bun te kepada gangga Dan gadis itu agaknya juga mencinta Chiang Bun Dan berjanji mau membantu Aku minta agar ia meninggalkan bun te Kelak menemuinya lagi dan setelah bun te benar-benar jatuh cinta Akhirnya mengaku bahwa ia seorang wanita Dengan panjang lebar Sumahui bercerita Dan sepasang suami istri itu diam-diam memuji kecerdikan Sumahui Mudah-mudahan usahamu berhasil baik Sumah Kian Li berkata Pada esok harinya, upacara dilangsungkan secara sederhana numun meriah Di antara para tamu undangan yang menjadi rekan Jenderal Kau Chin Leong Terdapat seorang pembesar tinggi yang menjabat sebagai seorang menteri Menteri Siong ini sudah berusia 50 tahun dan selain dia hadir sebagai undangan Juga sebagai utusan dan wakil Kaisar Maka semua orang berlutut ketika dia tiba dan membacakan amanat Kaisar Seorang utusan dan wakil Kaisar memang dihormati sebagai Kaisar sendiri ketika menyampaikan amanat Menteri Siong lalu dipersilakan duduk di tempat kehormatan sebagai tamu yang dihormati Menteri Siong Ciko ini diam-diam menaruh hati dendam dan merasa tidak senang atas pernikahan Chin Leong dan Sumahui Menteri itu mempunyai seorang anak gadis dan tadinya Menteri Siong ingin sekali menjodohkan puterinya dengan Jenderal Kau Chin Leong Sudah berkali-kali dia memancing, namun Jenderal Muda yang dikaguminya itu tak pernah menanggapi Jenderal Muda itu amat disayang Kaisar, kalau dapat menjadi mantunya tentu kedudukannya akan menjadi semakin kuat Bahkan Kaisar sendiri tertarik kepada gadisnya Dan ketika dia yang khawatir Kaisar akan tertarik kepada gadisnya dan menjadikan selir Maka dia menyindir bahwa ingin menjodohkan puterinya dengan Chin Leong Kaisar segera menyatakan kegembiraannya dan persetujuannya Akan tetapi ketika akhirnya dia secara terus terang menyatakan keinginannya kepada Chin Leong Jenderal Muda itu menolak dengan halus dan menyatakan bahwa dia sudah punya calon istri Tentu saja dia merasa kecewa dan menyesal sekali Maka dari itu, dalam kehadirannya sebagai utusan Kaisar itu dia hendak melampiaskan rasa kecewa dan penasaran hatinya Dia sudah memiliki sarananya untuk itu Sebuah surat wasiat yang kini sudah berada di saku bajunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!